ini ada pembangunan tol lagi ini ya ini bukan tol tapi ini kayak MRT ya kita memasuki kawasan apa ya ruku apa perumahan-perumahan elit ya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama Noe Rati Channel ya kali ini ini jalan-jalan ya sore di Bandung ya ini kami mau kemana popo popo ini ya nanti kita nah ini ya ikuti perjalanan kami ya jangan lupa like share comment dan subscribe ya Noe Rati Channel ya ikuti terus perjalanan kami ke popo ya lewat tol ya ah tol pasir koja ya ini nah ini suasana sore pulang kerja ini ini suasana ini ya kau masuk hitol pasir koja ini menuju popo ya kurang lebih 15 menit lah sampai tujuan ini termasuk Bandung pinggiran ya takutanya Bandung pinggiran ini bersama driver Andal nah ini Mas Acong ini lah ini nah ini asli driver cabai truk cabai ya ini biasa oleng ini biasa pakai truknya ini ya ikuti terus ya perjalanan kita menuju popo via tol pasir koja ini lumayan agak padat ini jalanan kurang lebih lima belas penit atau setengah jam ya ini perjalanannya ini ya bis Bandung Bekasi ini ya prima jasa itu nah ini suasana asli ya sore di Bandung nah itu tol pasir koja sudah mulai antri ini menjelang masuk tol ini sudah mulai antri ini tiap sore sudah mulai jalan ini ya memasuki gerbang tol pasir koja lumai antri ini lampu merah ya tadi kena lampu merah kita lurus ya masuk tolnya regarde kejam di kejam kejam Kalau F, Boker, T, Karawang, Subang ya Kalau kita platnya D, Bandung asli Nah ini ya sudah mulai memasuki tol pasir bocah ini Ini tampak sudah mulai antrian Masuk pintu tol pasir bocah Sampai jumpa Untuk kita nanti mau lewat tol Pakai e-tol sudah terisi Barangkali lupa bisa mampir Indomark Pastikan saldo aman Biar lancar perjalanan Ini sudah mulai masuk tol pasir bocah ini Nah ini sudah mulai jalanan lancar ini Ini Bandung agak mendung ya Gak tahu ini efek gunung semeru meletus atau bagaimana Memang suasana dan ini biasa gini ya Di Bandung agak mendung ya Lumayan dingin Nah ini juga suasana tol ini agak lengang ini Biasanya kalau liburan ini baru rame Bandung Puntang Itu yang nampak dari kejauhan gunung apa itu gunung Puntang 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 itu ya Nampak dari kejauhan ya Sunset Kalau sore sunset ya Sunset kalau pagi sunrise ya itu Nampak dari kejauhan ya Sangat-sangat mempesona itu ya Tampak dari kejauhan ini Ini ada pembangunan tol lagi ini ya Ini bukan tol tapi ini bakal KMRT KRL itu ya Ini juga Sudah mulai Bandung ya banyak Pembangunan ya Nah ini Nampak dari kejauhan ini gunung Puntang ya Puntang Bagus ya Pemandangan ini Puntang 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 Nah ini ya Ikuti terus perjalanan kami Menuju Koko ini ya Ini sudah memasuki Tol Fasir Kutca ini Sudah lewat Suasana Sri Tampak ya Di sekitaran Tol Fasir Kutca ini ya Banyak persauan dengan Hijaunya padi yang Sudah mulai ini ya Hijao ini Lain kalau saya pas Di Jawa ini ya Masih musim kering Nah ini kalau di Jawa Barat ini sudah Ini ya Beda sekali alamnya Bagus pemandangannya ya Ini kita ambil jalur kiri Masuki markasi Cipatu Nah ini ya Pemandangannya sangat-sangat bagus Ini Kerbang Tol Oppo ya Berapa dari Pasir Kutca ke Kupo Sekitaran 7.500 Oh 7.500 ini ya Ini ya 7.500 Murah ini Terjangkau Kalau di Jawa itu Dari Kebumas sampai Mana ini Biasa ya Pasar Turi itu ya Sama itu Sekitar 9.500 Ya 10.000 Murah ya Tapi lancar Terjangkau 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 rijk Terjangkau Terjangkau selamat menikmati kita memasuki kawasan perumahan-perumahan elit ya ini juga salah satu perumahan elit di Bandung ya ini ya ya kita keliling aja ini ya jalan-jalan sore ini ya sambil kita cuci mata ya selamat menikmati